Anik Patmawati, 52 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Danau Poso 1, Kelurahan Bejongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang. Peristiwa ini bermula dari teriakan korban di dalam rumah yang terdengar oleh tetangga. Warga mengira suara berasal dari anak berkebutuhan khusus yang tinggal dekat dengan rumah korban, sehingga tetangga tidak menghiraukannya. Namun suara teriakan kembali terdengar, membuat tetangga curiga dan mendekat untuk memeriksanya. Di saat itulah kembali terdengar suara yang berasal dari anak korban yang meminta pertolongan. Sontak tetangga bergegas memeriksanya. Di saat itulah pelaku yang berusaha kabur dari dalam rumah berpapasan dengan tetangga, sehingga langsung dikejar. Sementara warga lainnya menemukan ceceran darah di kamar dan korban sudah tergeletak di atas kasur, sudah tidak berjawab. Anak korban lalu berteriak, tolong ada maling. Jadi meneriakan tolong ada maling. Akhirnya si pelaku, karena teriakan dari anak korban maling, keluar langsung kabur. Langsung dikejar oleh warga. Informasi dari suami atau orang yang masuk ke dalamnya, posisi korban itu bukan sudah dalam keadaan meninggal atau masih hidup? Kalau suami sama tetangga kita yang masuk, tidak sempat melihat korban ya. Karena langsung mengejar pelaku. Pelaku pembunuhan diketahui bernama Nirwansyah. Ia ditangkap saat bersembunyi di dalam saluran air. Diduga pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut, karena sudah menyiapkan dua alat berupatang lipat untuk mencongkel jendela dan pisau untuk menusuk korban. Berdasarkan hasil otopsi korban tewas setelah mendapatkan luka tusukan, pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta merupakan tetangga dan teman bermain anak korban. Motifnya memang kalau kita ambil dari keterangan tersangka, tersangka itu sakit hati karena tersangka pernah meminjam uang kepada korban, tapi sudah dibayarkan. Tapi korban ini mengambil uang dari pinjaman tersebut. Nah ini yang perlu dibayarkan. Karena informasinya tersangka ini menikah, jadi ada omongan dari korban bahwa nikah saja bisa, tetapi gunai hutang tak bisa. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban, lantaran terus-terusan ditagi hutang. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan perencana dengan ancaman hukuman mati. Aril Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kabupaten Tagrang. Terima kasih telah menonton!